Mirsa, perajin tahu tempe di sejumlah daerah mengeluhkan kenaikan harga kedelai sejak beberapa hari terakhir. Di Bogor dan Tegal, Jawa Tengah, perajin terpaksa menaikkan harga atau memperkecil ukuran tahu tempe agar tidak merugi. Perajin tahu tempe di kota Bogor, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Akibatnya mereka terpaksa menaikkan harga atau mengecilkan ukuran tahu tempe agar bisa terus berproduksi. Di Bogor, harga kedelai saat ini mencapai Rp13.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp11.500. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, menaikkan harga produksi juga menjadi solusi bertahan di tengah kenaikan harga bahan dasar pembuat tahu dan tempe. Harga jual yang tinggi membuat konsumen mengurangi pembelian hingga berdampak pada kelangsungan perajin. Menurut perajin, sejumlah rumah produksi tahu tempe telah berhenti karena tidak sanggup memenuhi biaya produksi. Para perajin khawatir usaha mereka bisa tutup permanen bila harga kedelai impor terus melonjak. Dari Bogor dan Tegal, Andi Firmansyah, Unibar, AINIS melaporkan.